Oke teman-teman kita masukkan santannya oke mantep teman-teman Allah Akbar ashabdahib ini saya dari tengah sini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke temen-temen jadi kali ini saya itu ada di kebun bambu ya di sini ada sungai ada kebun bambu juga dan sini ada kebun jagung temen-temen oke ini juga lumayan jauh dari pemukiman oke lihat temen-temen nah jadi pemukimannya dari sebelah sana ini suara dari lapangan soalnya ini ada lomba ya Karohimin kenapa nggak ikut lomba tentunya Karohimin bikin konten buat kalian temen-temen oke harinya kita mau lomba pajak pinang terus lomba-lomba yang lain tapi kita harus jadwal konten temen-temen kita harus jadwal konten kontennya ini ada di kebun bambu sini nih kalau semisalkan malam temen-temen katanya di kebun bambu ini suka banyak terdengar suara-suara aneh dan banyak lagi yang lainnya temen-temen Oke kita lanjut ke perjalanannya lumayan ya lumayan deket ini temen-temen ini anginnya besar banget jadi kemungkinan nanti sepanjang kita bermalam sepanjang nih kita konten itu anginnya besar banget temen-temen jadi kayaknya ini kita mau diterjang sama badai oke tapi saya udah siap bawa jaket bawa ini temen-temen bawa tenda dan lainnya soalnya ini dingin banget temen-temen oke jadi pinggirnya itu langsung sawah uh keren banget ini ada kebun bau disana temen-temen ini belum ditanemi padi soalnya ini masih kering temen-temen biasanya kalau basah ini langsung ditanduri lagi sama padi oke oke ini dia lokasi kita yang akan ditempatin nanti-nanti malam kita akan bermalam di sini oke kita juga akan langsung pasang tenda teman-teman jadi di samping sini itu langsung sungai sungai ya langsung sungai nah jadikan ada yang komen buat temen-temen katanya ngecam di pinggir sungai Oke kita sekarang langsung ngecam di pinggir sungai tuh lihat nih kebun bambunya kalian bisa lihat ya ke sini kebun bambu semua uh mantep ini dia sungainya ada di samping kita mau langsung pasang tenda kita di sini temen-temen oke Hai ini temen-temen kebun bumbu semua lu и minggu bukan jadi temen-temen di pinggir sungai lebih kurang kita sudah di sini kita kasihi semua selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi ini anginnya besar banget jadi hari ini tuh anginnya kenceng banget tuh liat ngeret dari tadi tuh angin disini tuh kenceng banget waduh ini kayaknya kita semalaman mau dihantem sama angin badai teman-teman oke itu harus hati-hati soalnya kalo misalkan anginnya bentar disana tuh di atas ada pembohonan yang dering mungkin aja bisa ada yang jatuh oke karena sekarang udah mulai sore sebentar lagi mau maghrib ya mau malam kita harus pasang dulu oke kita sekarang mau bikin olahan teman-teman seperti biasa kita bikin olahan dulu kita mau bikin olah olah dari tape atau dari singkong oke teman-teman jadi singkongnya kita potong-potong seperti ini ya tuh boleh tipis-tipis ataupun tebal-tebal tergantung selera oke selamat menikmati 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 takutnya pas kita turun itu kita ketarik ke tengah teman-teman Oke jangan sampai kita turun kalau turun itu kalau kita ketarik tuh bahaya banget ini sangat ngeri banget teman-teman ngeri banget ditambah angin besar suara juga aneh temen-temen banyak suara aneh di sini Oke dia lagi banjir sungainya tuh Astagfirullahaladzim suaranya terdengar jelas kita coba cek ke belakang tenda teman-teman Oke tuh lihat anginnya di atas makin dahsyat Oke ternyata di bawah juga kosong di bawah enggak ada apa-apa teman-teman suaranya tadi jelas banget di bawah air di sini di air kayak ada sosok yang mainin air teman-teman enggak tahu itu sosok apa ya itu jelas banget kayak mainin air Oke yang ada lampunya yang jauh itu adalah pemukiman lumayan ya kalau dari sini tuh jalan kaki sekitar 30 atau setengah jam lumayan jauh Oke Masih dulu lagi Allah Akbar Halo 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 saya mendengar sesuatu di sebelah sini teman-teman Halo 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 kayak ada suara yang ngobrol gitu kan kayak ada suara teman-teman Oke Astagfirullahaladzim 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 Ini anginnya makin besar banget teman-teman. Allah wakbar. Ini perasaan saya gak enak. Oke ini saya menemukan ular tuh. Di atas pohon. Ini adalah ular. Biasanya ular pohon lagi pada tidur. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman. Tadi saya udah muter di area luar. Tadi pas saya muter. Sebelum saya muter tuh ada suara yang mainin air. Dan ada suara juga yang aneh gitu kan teman-teman. Ini walaupun ada angin. Tapi suara angin sama air itu beda. Katanya disini banyak sosok. Yang suka mainin air. Itu sangat berbahaya banget teman-teman. Bahkan banyak banget yang mati. Anak-anak kecil yang suka mandi. Yang apa. Suka ditenggelamkan katanya. Dan. Tapi udah muter ya. Udah muter-muter. Emang gak ada. Satupun gak ada apa-apa teman-teman. Sekarang. Saya seperti mendengar suara dari kejauhan. Tapi suaranya kayak mendekat kesini teman-teman. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalian bisa dengar tadi. Tadi kita udah muter. Gak ada teman-teman. Sekarang kita masuk tenda. Suaranya itu ada lagi. Dan dia juga sama mainin air. Seperti ada yang bernyanyi juga. Ada yang nyanyi teman-teman. Ada yang nyanyi. Oke teman-teman. Kita buka bagian sini. Nah. Ini di luarnya itu langsung kesembayai teman-teman. Tuh. Tuh. Disini kalian bisa lihat ya. Gak ada apa-apa teman-teman. Tadi suaranya sangat jelas banget. Di bagian sana. Di bawah. Itu kayak seperti ada yang mainin air. Kemudian ada yang nyanyi juga. Kita bisa lihat ya. Oke teman-teman. Tadi suaranya emang jelas banget. Di bagian sini. Di samping itu. Sungai itu kayak ada yang mandi. Kayak ada yang ngojai gitu kan. Bunyi lagi teman-teman. Ya bunyi lagi. Ngari banget nih. Ngari banget nih. Ngari banget nih. Woi. Kita ajak dia di bawah. Tadi kita udah ngecek ke bawah teman-teman. Tadi kita udah ngecek ke bawah. Nggak ada apa-apa. Sepi banget. Nggak tahu itu hantu air. Ataupun sosok apa. Nggak tahu ya. Tadi dari suaranya itu jelas banget teman-teman. Dia mainin air kayak gitu. Oke. Ada suara lagi teman-teman. Di sini tadi ada suara air. Oke. Dan di sebelah sana teman-teman. Ada suara lagi. Oke. Nggak tahu. Di sini ada sosok apa aja. Dan intinya mereka ada di sekitar saya teman-teman. Woi. Di atas ada suara. Allah berhasil. Allah berhasil. Allah berhasil. Ada suara teman-teman di atas. Teman-teman. Kita coba keluar lagi. Dan ini yang kedua kalinya. Saya ngecek. Di sini bener-bener kosong. Nggak tahu ada sosok apa. Halo. Astagfirullahaladzim. Kata warga di sini emang bener-bener angker banget. Dan katanya sering ada sosok seperti api ya. Seperti api. Bola api kayak gitu. Dan suka ada yang putih-putih teman-teman. Dan di sini yang saya bilang. Tadi ada yang mainin air. Saya nggak sebutin tempatnya di mana. Karena biasanya itu akan mengundang kontrak. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke. Ini pundak saya terasa berat banget teman-teman. Ini di bawah sungai tuh. Seperti ini. Ini sungainya itu panjang banget. Oke. Allah wakbar. Astagfirullahaladzim. 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 Ini sangat berbahaya banget tempat ini. Tendanya ada di sebelah sini. Oke. Astagfirullahaladzim. 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 Oke. Halo. Saya tahu mereka ada di sebelah mana. Kita mau coba lempar tempat tempat ini di bawah. Tadi ini pakai. Pakai bambu. Oke teman-teman. Suaranya di sebelah sini ya. Tuh. Suaranya di sebelah sini. Oke. Kosong. Belum ada pergerakan. Tadi waktu tadi tuh. Suaranya di sini kenceng banget. Astagfirullahaladzim. Tadi saya udah muter. Udah ngecek. Itu kosong. Gak ada apa-apa. Kita udah ke sebelah sana tadi. Kayak banyak suara gitu ya. Tapi gak tahu mereka ada di mana. Assagfirullahaladzim. Ini pundak gue. Berat banget sih. Astagfirullahaladzim. Tendanya ada di sebelah sini. Oke. Oke teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Ini saya ngari banget teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Lihat teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Ini saya ada di tengah sungai teman-teman. Ada yang gak. Astagfirullahaladzim. 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 tadi ada yang narik teman-teman saya tahu apa ya bagian bawah saya ditarik ke sana teman-teman kesebelasan itu lebih dalam apalagi ke sebelah sini teman-teman oke ini lihat celana saya basah semua Tuh ini ada akhirnya Allah Akbar Astagfirullahaladzim kita harus balik ke tenda kita ke tenda lagi teman-teman Allah Akbar di bawah parah banget Astagfirullahaladzim ya Allah Astagfirullahaladzim 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 oke teman-teman kita benerin dulu kameranya oke Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim terima kasih tanda-tanda Jadi saya tuh kayak seperti mual teman-teman Tadi pas saya di bawah Itu seperti ada sosok yang menarik Tidak tahu sosok apa Dari tadi tuh kayak mainin air terus Muka saya pucat dan bibir saya itu kering Dan ini ya Yang saya rasain tuh kayak mual teman-teman Masing banget Oke Ini saya dingin banget tuh Celangannya pada basah Baju basah semua tuh Ini bener-bener pusing banget ya Tidak Ada yang mendekat lagi teman-teman Ada yang mendekat lagi Oke teman-teman Ini saya agak jadengklut Agak pincang Soalnya tadi saya kebentur Di bagian bawah disini Nggak tahu ada sosok apa yang narik Di saya itu gemuter banget Sampai kedinginan Kita mau masuk tenda Kita mau pasang dua kamera disini Nggak tahu nanti ada sosok apa Ataupun gimana reaksinya teman-teman Kita mau pasang dua kamera Satu di dalam dan yang kedua ada di luar Oke teman-teman Jadi saya sudah pasang dua kamera Boleh teman-teman Ini celana pada pasar semua Dingin banget Soalnya udara di luar itu Anginnya kenceng banget Jadi luar itu anginnya kenceng banget Nggak tahu ya Suaranya itu mungkin kalah sama angin Ataupun gimana Buat teman-teman Yang sering komen katanya Settingan atau apa Ini saya sudah bilang ya teman-teman Jadi saya tidak memaksa Untuk kalian percaya Ataupun enggaknya Setidaknya ini yang terjadi Apa yang kalian lihat teman-teman Intinya yang awal video aja Saya sudah ngasih tahu Jadi saya bukan membodohi atau gimana Saya sudah bilang sama teman-teman Mau percaya ataupun enggak Itu terserah masing-masing Jadi intinya Saya bisa menghibur kalian Tapi ya seperti ini Real apa enggaknya Kalian bisa lihat Seperti tadi Akhirnya saya tidak memaksa Untuk kalian percaya Dan intinya Yang penting kalian Dukung terus Karohimin Jadi kalian silahkan komen Karohimin ke tempat-tempat mana Insya Allah Kalau tempatnya dekat Saya akan kesana teman-teman Kita sudah pasang dua kamera Ini saya kedinginan teman-teman Calonnya saya basah Baju saya basah Kalau tempat seperti ini Memang benar teman-teman Apalagi kebun bambu Udah kesama air itu Udah banyak banget Pastinya diundi-undi Sama seperti itu Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Jadi itu suaranya jelas lagi ya Itu ada di air Masih ada di air Suaranya jelas banget teman-teman Mungkin dia lagi ngincer saya lagi Tapi itu saya hampir banget teman-teman Itu kalau misalkan saya gagal Gak bisa lari Ataupun gimana Gak bisa Lepasin itu yang Menarik saya Itu saya udah Udah gak tau Gimana lagi nasibnya Teman-teman Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Ini bener-bener Mencengang banget Astagfirullahaladzim 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 tadi waktu awal tadi ya teman-teman itu kayak ada yang nyanyi gitu kan kayak ada yang nembang gak tau sosok apa tapi kata warga sih ngomongnya itu disini tuh jangan main-main teman-teman sosoknya itu banyak dari mulai panas pati seperti api itu katanya warga itu sering ngeliat teman-teman sering ngeliat apalagi misalkan di sungai-sungai seperti ini penghuninya banyak gak tau disebelah sana ada buaya ataupun apanya saya gak tau ini ada suara motor teman-teman jadi jalan raya itu dari sini lumayan agak jauh karena terdengar terbawa sama angin jadi suara motor itu kebawa kesini jadi sama angin itu dibawa kesini teman-teman jadi dibawa ke tempat ini soalnya anginnya besar jadi dari jalan itu motor itu pasti kedengaran suara motor suara mobil tapi tadi kalian bisa lihat ya posisi saya itu dari jalan itu emang jauh di luar itu seperti apa ya rame teman-teman seperti rame gak tau mereka lagi ngobrolin apa tapi kayak mereka tuh kayak mereka tuh ada di luar lagi apa ya ngobrol gitu kan gak tau suara apa suara tembang kayak gitu yang jelas enak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati